Gitaris grup band Selaonceven Eros Chandra mengaku mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan berbagai lagu gigi. Bagi Eros Chandra, lagu-lagu gigi tidak ubahnya penyelamat bagi Selaonceven ketika band Jogja tersebut sedang berjuang di industri musik Indonesia. Eros Chandra mengakui, dirinya dan kawan-kawannya di Selaonceven sangat sering membawakan lagu-lagu gigi dalam konser musik ataupun festival musik. Menurut salah satu gitaris terbaik Indonesia itu, membawakan lagu-lagu ciptaan Arman Maulana, Dewa Bujana dan kawan-kawan memberikan garansi kemenangan bagi Selaonceven. Saat berbincang dengan Dewa Bujana di kanal Youtube pribadinya beberapa waktu yang lalu, Eros Chandra mengakui Selaonceven sering menang festival musik ketika membawakan lagu-lagu gigi. Eros mengakui, dirinya dan kawan-kawannya memang sangat sering tampil dalam festival musik pada tahun 96-97 silam. Saat itu, Selaonceven masih merintis karir sebagai band Indonesia yang akan meledak pada masa mendatang. Menurut Eros, saat itu Selaonceven memang sedang mencari uang dengan cara mengikuti festival musik. Uang dari hasil memenangi festival musik itulah yang digunakan oleh Selaonceven untuk membuat demo album. Eros Chandra mengakui, dirinya dan kawan-kawannya tidak akan mendapatkan uang jika hanya tampil di acara yang biasa saja. Biasanya, mereka hanya mendapatkan ucapan terima kasih dan nasi kota. Namun, semuanya sangat berbeda ketika Eros dan kawan-kawan yang saat itu menggunakan nama Selaeng mengikuti festival musik. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu terang-terangan mengakui, dirinya dan kawan-kawannya memang sangat sering memainkan lagu-lagu gigi di atas panggung. Salah satu lagu yang dimainkan Selaonceven adalah melayang yang ada di dalam album gigi berjudul 3 per 4. Saat berbincang dengan Dewa Bujana, Eros Chandra juga mengakui Selaonceven pernah menjadi band pembuka konser gigi di Stadion Kridosono pada tahun 97 silam. Momen itu digunakan oleh Eros dan kawan-kawan untuk menitipkan demo album Selaonceven kepada tim gigi. Walaupun begitu, demo lagu-lagu Selaonceven ternyata tidak pernah diterima oleh Dewa Bujana dan kawan-kawan. Kalau menurut pendapat kalian, apakah lagu-lagu gigi memang menjadi jaminan bagi sebuah band untuk memenangi festival musik seperti yang dialami oleh Selaonceven? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang di masa mendatang ya! Terima kasih telah menonton!